Pemirsa PPIH Embarkasi Haji Antara Provinsi Jambi sukses memberangkatkan 3.121 Jumaat Calon Haji dan petugas haji pada penyelenggaraan haji 1.445 Hijriah tahun 2024. Penitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Provinsi Jambi telah menyelesaikan fase pemberangkatan Jumaat Calon Haji Embarkasi Haji Antara Provinsi Jambi. Dengan jumlah Jumaat seluruh yang diberangkatkan sebanyak 3.121 yang tergabung dalam kloter BTH 22 hingga 28. Dari jumlah tersebut hanya satu orang yang ditunda keberangkat saja dari Kabupaten Tanjoparat karena didiagnosa hamil. Kendati demikian Jumaat itu akan berangkat pada tahun depan. Selain itu ada penambahan satu Jumaat dari Kabupaten Tepo dan tergabung dalam kloter BTH 28. Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenang Provinsi Jambi Zostavia di sela-sela acara pelepasan kloter terakhir JCH Embarkasi Antara Provinsi Jambi yang tergabung dalam kloter BTH 28 di Aula Asrama Haji Kota Baru Jambi, Minggu 9 Juni 2024 malam. Selaku Ketua PPIH Embarkasi Haji Antara Provinsi Jambi, Zostavia mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi selaku Koordinator PPIH Embarkasi Haji Antara Provinsi Jambi, TNI dan Polri, serta semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan terupai kepada para Jumaat calon haji. Terima kasih juga ia sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kota yang telah memfasilitasi keberangkatan Jumaat dari daerah menuju ke Asrama Haji Embarkasi Haji Antara Provinsi Jambi dengan tertib dan lancar. Sampai hari ini, Alhamdulillah, perjalanan ibadah para Jumaat ini berjalan dengan lancar. Mereka tentu pada hari ini, mulai hari ini sudah bersiap-siap serius menghadapi Al-Busna. Kegiatan di Hukum di Arapah, kemudian Mabit di Mughalipah, kemudian nanti melompat jumlah di Ina. Karena ini adalah puncak. Dan perlu kami sampaikan, Alhamdulillah, untuk pemerangkatan Jumaat haji tahun ini relatif lebih lancar dari tahun kemarin. Misalnya kita sering terhambat karena masalah kesehatan Jumaat haji. Dan kami melihat bahwa Jumaat haji 20 sejami tahun ini, Alhamdulillah, relatif lebih agak sehat. Tidak begitu banyak masalah. Dan ini juga dipengaruhi oleh kebijakan Pak Menteri Agama yang melakukan, yang haruskan tes kesehatan terlebih dahulu, baru calonnya maha itu bisa mengurumasi lancar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.